Apakah memberikan makan minum untuk berbuka puasa kepada ahli ilmu atau masjid sunnah lebih utama daripada memberikan makan minumnya untuk berbuka puasa kepada pelaku bid'ah atau masjid yang masih melaksanakan amalan bid'ah? Ya, kalau bisa kita tahu adanya seorang ahli ilmi, ada seorang pengikut sunnah, adanya masjid sunnah dan mereka masih kekurangan untuk berbuka, untuk sahur, maka tentunya mereka kita lebih prioritaskan. Karena mereka orang-orang yang benar ibadahnya, harapan kita karena mereka benar ibadahnya mudah-mudahan karena kita tidak tahu niat hati itu masalah Allah, tapi secara syariat mereka benar, tidak ada kebit'ahan, tidak ada kesalahan karena mereka berilmu, karena mereka mengikuti sunnah, maka kita prioritaskan mereka untuk kita bantu. Prioritaskan mereka, orang-orang yang mengikuti sunnah ini, kalau seandainya mereka kekurangan, tapi kalau seandainya mereka sudah berlebihan, ya tidak apa-apa, kita kasih juga kepada yang lain meskipun mereka melakukan kebit'ahan-kebit'ahan ya, karena mereka juga sesama kita kaum muslimin dan mereka juga perlu kita bantu. Tetapi seandainya tadi masjid sunnah atau pengikut sunnah yang berpuasa untuk berbuka di masjid misalnya atau di rumah, ternyata kekurangan dana, maka mereka kita lebih prioritaskan. Karena kita berharap dengan benarnya ibadah mereka tanpa kebit'ahan, tanpa kesalahan, maka insyaAllah ibadah mereka lebih besar peluang untuk...